Intro Kalkara Koi Club sebagai juara umum Diikuti sebanyak 8 klub pencinta Koi yang terbagi menjadi 29 peserta Di seluruh penjuru tanah air dengan mencapai sekitar 217 ekor ikan Koi Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyisikan Bontang, Balipapan, Tanah Grogot, Kediri, Blitar, dan Jakarta Selaku peserta lainnya untuk merebut juara umum saat pengumuman pemenang Pupukal Tim Bontang Koi Festival Yang digelar mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2017 di Gedung Kooperasi PT Pupukal Tim Sudarta selaku ketua penyelenggara saat kegiatan penutupan lomba berharap Agar kontes ikan hias koi yang bertajuk memperkuat persatuan dalam keberagaman ini terus berlanjut ke depannya Dengan junjang lomba yang lebih tinggi yakni Pupukal Tim Bontang Koi Show Mudah-mudahan untuk tahun depan PKT Bontang Koi Festival mungkin bisa menjadi PKT Bontang Koi Show Sebagai dintang yang lebih tinggi Sementara itu Direktur Produksi PT Pupukal Tim Bagi Asuhi Hartana yang berkesempatan menyerahkan trofi juara umum kepada Provinsi Kaltara Dalam semputannya mengatakan Dengan terselenggaranya kegiatan ini Minat masyarakat dalam membudidayakan ikan koi semakin tinggi Khususnya bagi masyarakat kota Bontang Selain merupakan ajang untuk berkumpulnya komunitas pencinta ikan koi yang ada di Indonesia Pelaksanaan festival ini juga dalam rangka memberiakan hut ke 40 kubukal tim Yang jatuh pada 7 Desember 2017 Dengan telaksananya kegiatan ini Semoga minat masyarakat dalam membudidayakan ikan koi semakin tinggi Khususnya masyarakat di kota-kota ini Oke Ayo Pak, Ayo Bungi Oke Ayo Pak, Ayo Bungi Oke Ayo Bungi Ayo Bungi Ayo Bungi Ayo Bungi Ayo Bungi Pada kegiatan Pupukal Tim Bontang Koi Festival yang diadakan sebagai rangkaian hari ulang tahun PT Pupukal Tim yang ke-40 tahun ini juga sebelumnya diadakan lelang ikan koi yang dijual mulai harga Rp20.000 hingga jutaan rupiah kepada para pengunjung yang hadir. Demikian Faisal Muartagan